Aksi kejar-kejaran mewarnai razia knalpot berong di Kota Medan, Sumatera Utara. Sebanyak 75 kendaraan roda 2 terjaring dalam razia ini. Razia yang digelar Satuan Lalu Lintas Polresta Bes Medan ini digelar di Jalan Sudirman, Kota Medan. Satu persatu kendaraan yang tidak menggunakan knalpot sesuai standar atau knalpot berong pun diberhentikan paksa oleh petugas. Aksi kejar-kejaran antara pengendara motor dengan petugas pun terjadi. Beberapa pengendara diantaranya memutar arah untuk kabur dari petugas. Bahkan dua orang pemuda yang menggunakan motor sport nyaris terjatuh setelah tertangkap oleh petugas di persimpangan lampu merah. Seluruh kendaraan yang terjaring razia pun diamankan di Mako Satu Lantas Polresta Bes Medan dan akan dilakukan penilangan dengan syarat membawa knalpot standar pengganti knalpot berong yang terpasang.